Kompas TV, independen, terpercaya. Al-Fatihah 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 Lebih sering kesempurnaan kebahagiaan itu dalam rumah tangga. Bila seseorang berumah tangga. Ini yang dimaksud oleh ayat Allah. Al-Fatihah 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 Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, tepercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturami di hari yang fitri. Selamat idul fitri, 1445 Hijriah. Binala izin wafaa izin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terkini dari segala lini. Berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi. Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan jadikan referensi utama untuk Anda. Jika Anda tetap bersama kami, terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV Pemirsa sekalian kemuslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi memang membangun rumah tangga itu harus diawali oleh sebuah wawasan. Modal berutma tangga adalah wawasan yang cukup memahami tanggung jawab masing-masing. Memahami ayat tadi bahwa itu saling melindungi. Karena begini, kalau bukan dengan kesabaran, hanya bayangan kesempurnaan yang kita harapkan. Nah itu semua hanya pandangan, pandangan dari yang belum asli sebenarnya. Nah setelah berkeluarga seseorang, maka yang akan ada adalah aslinya watak dan perilaku masing-masing. Saya gambarkan secara gurauan tadi. Cara tidur, cara bicara, cara makan. Sangat beda dengan apa yang kita selfie-kan itu. Sangat beda dengan apa yang kita tampakkan di medsos, di facebook, di instagram kita itu. Sangat beda. Nah kalau ini diceritakan, maka menurut agama begini. Saya mau bacakan satu prinsip agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terdapat dalam surah An-Nur. Ini watak, ini perilaku yang harus mengontrol ke dua belah pihak saja. Sesungguhnya orang-orang yang senang. Anta si'al fahisya. Si al-tasi'ah itu menyebar. Dia berkurau. Dia enteng-entengkan menyampaikan. Al-fahisya, hal-hal yang tidak baik. Tentu secara umum. Lebih-lebih kepada pasangannya. Fil-ladhina amanu. Sementara yang dijilik-jilikan itu, disyiar-syiarkan kekurangannya itu. Orang beriman. Suami kita orang beriman. Istri kita juga orang beriman. Karena tidak mungkin kita berpasangan, nikah, kalau beda agama. Tidak sah. Nah, kahwin itu orang beriman. Nah, lahum a'zabul azim. Jahim. Dia akan masuk ke neraka jahim. Ayat ini menegaskan bahwa Kesenangan mengumbar aib keluarga sendiri itu Sangat dicelah dalam agama. Saya lanjutkan hadisnya pemerintah sekalian. Dirwetkan oleh muslim. Bahwa Suami yang baik atau suami terbaik adalah Yang memahami, Mengetahui, Serta bertanggung jawab dan melindungi istrinya. Sebaliknya juga demikian. Istri yang baik Adalah yang memahami karena dia mengetahui Keaslian watak suaminya Maka dia sembunyikan kekurangannya. Aib-aibnya. Pemirsa sekalian. Saya lanjutkan lagi hadisnya. Biar pul dalil. Dirwetkan oleh muslim. Said Al-Khudri bahwa Manusia yang Kencang ini Sejelek-jeleknya manusia Tentu dalam hal ini Laki-laki atau suami. Tapi Mabhumnya juga begitu. Adalah Seorang pria yang Menggauli istrinya. Kemudian ia beberkan. Maksudnya begini. Seseorang entah Entah apa motivasinya Bergurau kah Atau memang karena jengkel. Asal ada jengkelnya Dia cerita kelemahan istrinya. Pulang ke rumah Berfungsi lagi Sebagai suami. Ini luar biasa ini. Ini Kenapa kita peringatkan Pemerintah sekalian Al-Quran itu Kalau menceritakan Menyampaikan sesuatu Berarti perilaku itu ada Untuk memperingatkan Kita semuanya. Jadi Ada laki-laki yang demikian Ada suami yang demikian Sebaliknya Juga ada istri yang demikian. Jengkel Dia cerita Ke tetangga Tetangganya Tidak bertanya Karena tetangga yang baik Tidak menanyakan Hal-hal yang pribadi Bukan sebatas Norma-norma Kemasyarakatan Itu juga Kalau ada masyarakat Tanya pribadi keluarga Untuk apa? Yang boleh ditanyakan Bagaimana kesehatan? Ini Ini juga Penyakit ini Dia tahu Itu yang dia Investigasi Yang satunya juga terpancing Bersama sekalian Karena Kita angkat ini Kita mau Perilaku yang demikian Yang bahasa tegasnya itu Rendah Terhina dalam agama Seorang suami Karena Ada sesuatu Dia keluar rumah Dia cerita Dia tidak sabar Untuk sekedar keluar dari rumah Untuk tidak marah Ya mungkin Karena Kalau di rumah Sumpah ke rumah Tidak berhenti Bicara Misalnya nih Sabarlah Keluarlah Tapi bukan Untuk cerita ke orang Logikanya gini Kalau suami Kalau suami menceritakan Aibnya istri Kepada orang Itu selesai Tidak Dikasih solusi Apa tidak Mungkin iya Karena kita merasa Berkata curhat nih Curhat Sekedar curhat Tapi selesai Tidak itu Boleh jadi Ada sedikit Tapi kebiasaan Curhat seperti ini Tidak baik Menurut agama Akan lebih baik Kalau Ya Akan lebih baik Kalau Kita sendiri yang sabar Oh ini solusinya Dia marah-marah Itu dia baca Bicara itu Karena saya yang terlambat pulang Oh tahu dia Oh gara-gara Terlambat pulang ini Bagaimana saya sekalian Kita lanjutkan Setelah Jalan-jalan Sejarah mencatat Bangsa ini Berdiri Di atas persatuan Maka kita pun paham Perbedaan Takkan mampu Membuat bangsa ini Tercerai-berai 13 tahun Kami semakin yakin Dengan independensi Kami akan terus dipercaya Sebagai referensi Yang mampu melintasi keragaman Mempererat kebersamaan Menjaga Indonesia Bersatu Peristiwa demi peristiwa Selalu terjadi Dan terus berkembang Sepanjang hari Saat Anda Membutuhkan informasi Dengan perkembangan Berita Mutahir Jadikan kami Mata Dan telinga Anda Untuk berbagai Aktualitas Terkini Sambut kami Sebagai referensi Ikuti semuanya Di Kompas TV Independent Tepercaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah menjalankan Ibadah puasa Selama bulan Ramadan Kita sambut Hari yang suci Dengan penuh kebahagiaan Mari rayakan Kebersamaan di hati Teratkan silaturami Di hari yang fitri Selamat idul fitri 1445 hijriah Binala izin wafa izin Mohon maaf Nahiran batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian Kamu muslimin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Tema kita pagi hari ini Dengan terbuka menyampaikan Tidak baiknya mengungkap Aib keluarga Pasangan suami istri Atau bukan hanya suami istri ya Kebiasaan dalam rumah tangga yang kurang itu Tidak usah dikasih tahu orang Tidak perlu Karena yang bisa menyelesaikan sebenarnya adalah Kekuatan kita sendiri Ini kalau yang tertanam dalam rumah tangga begini Suami kuat Istri juga kuat Tahu kelemahannya Misalnya tadi saya kasih contoh Istri kita itu seringkali marah Karena lupa kasih tahu bahwa saya akan lambat datang Ada kendala Mestinya diingat itu Kalau terlambatnya tiba ke rumah Gara-gara macet jalan Foto itu Kirim lewat WA Macet jalanan Oh tau dia Tidak macam-macam pikirannya Nah ini kalau disadari Sebagai seorang suami misalnya Itu kan melegakan Akan tertanam rasa saling percaya ini Nah di bagian akhir pemerintah sekalian Saya mau Sampaikan bahwa Selain secara usaha manusia Atau wawasan kita Suami dan istri Untuk tidak mengungkap aib Karena sangat rendah Dan murka merupakan solusi terbaik Bahkan menjadi ditertawai orang Bahkan peluang orang masuk Menjadi pihak ketiga Kalau kita ungkap-ungkap ini Ke orang Apalagi di media sosial Masya Allah Media sosial itu sulit dihapus Sementara marahnya kita Mungkin satu hari satu malam Kalau karena marah Atau karena jengkel Nah Usaha kita Atas pengetahuan Yang kita ungkap seperti ini Ada bagusnya juga Kita minta Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena Pemerintah sekalian Sebagai bekal Di bagian akhir Saya mau bacakan Doanya seperti ini Banyak pemerintah yang hafal Cara Cara Yang paling mudah Menenangkan seseorang Agar Dia bisa mendidik pasangannya Tidak membalasnya Kalau itu perilaku suami Dia istri sabar Lewat doa ini saja Dia lebih memperbanyak doanya Atau sebaliknya Suami yang lebih sering Pimpin doa ini Mana doanya Bismillah Allahumma inni as'alukal afia Ya Allah Saya minta kepadamu al afia Apa itu afia Kelonggaran Apa ya Keluesan Afia Makanya kita di masyarakat itu kan Semoga insya Allah sehat Wal afia Afia itu lebih melingkupi Suasana yang membuat seseorang Tidak merasa terbatas Itu al afia Al afia Bi dunya wal akhirah Ya Allah Berikan ke lapangan Dalam urusan dunia saya Dan akhirat saya Jadi urusan dunia dan akhirat Wa fi dini Dan dalam urusan agama saya Wa dunia ya Dan urusan dunia saya Misalnya bisnis Wa ahli keluarga ku Wa mali Ya Allah berikan ke lapangan bagi Keluarga ku dan Mungkin yang punya harta nih Yang banyak nih Yang banyak kebunnya Yang banyak rukunya Al afia Allahumma stur awrati Ya Allah Stur Tutupi awrati Telanjang Telanjang Maksudnya kekuranganku Aib Aibku itu Karena kita baik Kita gagah Kita disanjung Itu hanya karena Aib Kita masih tertutupi Itu dia Wa amin Rau'ati Dan yang menjadi tanggung jawab saya Ini doa ini Ya Allah Lindungi Tanggung jawab saya ini Dibawa peliharaan saya Aib-aibnya Anak Mungkin masih banyak yang salah Aibnya istri Apalagi Min awrati Allahumma firni Min bayni adaya Ya Allah Jaga saya Dari depan saya Wa min khalfi Dari belakang Wa ayyamini Dari kanan Wa ansimalik Dari kiri Intinya pemirsa sekalian Dalam doa tadi Ada yang menjadi kunci Dari tema kita Allahumma stur awrati Ya Allah Lindungi Aib-aibku Maknanya disitu Kalau kita Mau dilindungi oleh Allah Maka lindungi Awrat Aibnya keluarga Jangan pernah senang Untuk menceritakan Terpanci Menyampaikan Aibnya keluarga Kepada orang lain Karena sama sekali Itu tidak merupakan Solusi terbaik Di pertengahan tadi Saya sampaikan Kalau itu dianggap Sebagai curhat Curhat yang tidak penting Yang begini Mungkin ada hal lain Yang bisa kita curhat Urusan kerja Urusan yang memang Bisa ada Masukan Tapi kalau Aibnya Rumah tangga Tidak penting Misalnya Utang Walaupun ini bukan Aib ya Kalau disampaikan Kalau disampaikan kepada orang Untuk apa Untuk apa Adakah solusi Mungkin ya Tapi Bersungguh-sungguhlah Untuk mendapatkan Rizki yang mudah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menutupi Khusus dalam Aib keluarga Di tengah Kita masih proses Belajar Saling ada Kekurangan Disebabkan oleh Kekurangan Materi Misalnya Oleh Kekurangan Cara kita Anak-anak kita Mungkin belum soleh Sehingga gaduh Tidak usah Dicerita ke orang Tidak usah Di Apa namanya Mencari kambing hitam Bahwa si asal ini Doa saja Yang kita panjatkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Kalau kita Kuat berdoa Artinya Kuat komitmen Untuk menyelesaikan Aib dalam rumah Tangga kita Dan Kalau pasangan Hidup kita Tahu komitmen Hati kita Seperti itu Maka dia Juga akan Jaga Yang berbahaya Sesungguhnya Adalah Kalau semua Pihak Berlomba Sama-sama Tidak ada Yang mau Kalah Untuk Menutupi Aib pasangannya Padahal Ada hadis yang saya Ungkap di awal tadi Tiba di rumah Berpasangan lagi Berfungsi lagi Sebagai suami istri Dalam hal biologis Masya Allah Itu menjadi Sangat Menjadi bahan Tertawaan Tidak ada Kehormatan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Wibawa Kita Kalau Aib-aib Selalu Dicerita Kepada orang Apalagi Di media Sosial Sedikit Marahan Eh Posting status Berikutnya Mesra Lagi Apa ini Pagi hari ini Kita mencoba Mengangkat Itu Pemirsa Sekalian Agar Dalam Berumah Tangga Yang kita Wujudkan Adalah Menutupi Sebagai tanggung jawab Keluarga Ada Tanggung jawab Istri Ada Tanggung jawab Suami Untuk Sakinah Bagi keturunan Kita Kuncinya Saling Faham Dan Saling Menjaga Aib Masing-masing Kekurangan Masing-masing Biarlah Ditahu Dalam Rumah Tangga Karena Mudah Diselesaikan Kalau Hanya Kita Berdua Dan Dalam Rumah Tangga Kita Saja Mudah-mudahan Demikian Pemirsa Sekalian Ditinggal Banyaknya Tantangan Dalam Hidup Dalam Rumah Tangga Kita Tapi Tetap Tenang Dengan Kesabaran Dan Pendidikan Keagamaan Mohon maaf Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih